Selamat malam Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Spesial Report Tahun Baru Semangat Baru. Kita langsung menuju ke Bundaran HI Jakarta Pusat untuk melihat suasana malam tahun baru di sana. Selamat malam Baby, seperti apa kemeriahan suasana menyambut tahun baru di sana? Selamat malam Wilson dan juga Pemirsa, memang di malam pergantian tahun dari tahun 2021 ke 2022 ini berbeda dari dua tahun yang lalu sebelum ada pandemi. Dimana memang pada malam hari ini tidak ada kemeriahan, tidak ada pesta kembang api, namun memang adanya penjagaan yang ketat dari aparat gabungan. TNI Polri bersama juga dengan Dinas Perhubungan, lalu juga Satpol PP yang bertotal 392 personel ini bersiaga untuk menjaga area ibu kota, salah satunya di titik Bundaran Hotel Indonesia. Ini diberlakukan crowd free night karena juga mengingat Indonesia ini masih ditemukan kasus positif COVID-19, ditambah lagi adanya puluhan kasus positif varian baru COVID-19 yaitu Omikron di Indonesia. Sehingga memang di beberapa titik, ada lima titik, ada di Semanggi, Senayan, Monas, dan juga sesatunya di Bundaran Hotel Indonesia ini dijaga ketat oleh aparat TNI Polri dan juga peserta Satgas COVID-19 gabungan untuk menjaga agar tidak adanya kerumunan. Sehingga ini dapat menekan upaya penekanan penyebaran kasus COVID-19 varian baru ataupun juga varian lama. Memang nantinya kita juga mendapatkan kabar ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno, dan juga Kapolri ini akan menyambangi Bundaran HI untuk meninjau bagaimana kondisi ataupun juga situasi pergantian malam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia. Semoga nanti 2022 Indonesia akan menjadi semakin baik dan juga semakin sehat. Terima kasih Bibi Kristami atas laporan Anda. Semoga harapan yang disampaikan tadi ini juga menjadi harapan kita semua 2022 tidak ada lagi pandemi. Dan pemirsa kita melihat situasi dan juga kemeriahan di wilayah Indonesia bagian tengah. Kita lihat pemirsa ada di wilayah Pantai Losari, Makassar, dan juga Pantai Kuta Bali. Kembang api sudah terlihat pemirsa di layar televisi Anda dan kita 30 detik lagi menuju waktu Indonesia tengah tahun barunya. Kita akan menghitung nanti bersama pemirsa seperti apa suasaranya 20 detik lagi. Kita lihat ada Makassar, dan juga ada Pantai Kuta Bali, dan juga ada beberapa negara asing yang juga sudah melaksanakan perayaan tahun baru. 10 detik pemirsa kita hitung bersama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru kepada wilayah Indonesia bagian tengah. Selamat tahun baru untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah. Dan ini merupakan visual dari Taipei, Taiwan yang juga merayakan tahun baru bersamaan waktunya dengan Indonesia bagian tengah. Pesta kembang api terlihat di gedung-gedung tinggi di sana. Tentunya pertunjukan ini menjadi perhatian bagi warga di sana. Dan saat ini yang kami tayangkan adalah di wilayah Hong Kong. Pertunjukan kembang api tentunya dilakukan untuk memeriahkan suasana. Kembang api secara vertikal kita saksikan di Taiwan Pemirsa. Kita lihat ternyata tidak hanya di satu gedung saja. Tapi saat ini di Hong Kong ada beberapa gedung yang turut menyemarakan perayaan tahun baru di tahun 2022. Nah kita langsung ke wilayah Indonesia pemirsa. Dimana juga waktu Indonesia bagian tengah ini adalah Bali juga turut merayakan tahun baru. Nah saat ini di Kuta Bali Pemirsa berbeda situasinya dengan tadi di Hong Kong dan juga Taiwan. Terlihat cukup ada beberapa orang di sana karena memang ada beberapa penyekatan di beberapa titik. Namun meskipun hanya sedikit warga di sana tentunya doa dan juga harapan warga di sana untuk di tahun 2022 selalu diucapkan agar lebih baik. Kita lihat pemirsa inilah suasana di Makassar, Sulawesi Selatan, di Kuta Bali, lalu di Hong Kong dan juga Taiwan. Memang ada suasana berbeda di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah karena memang saat ini Indonesia sedang ada dalam masa pandemi dan untuk menjaga agar angka COVID-19 tidak meningkat, tidak menimbulkan kluster baru dan juga gelombang ketinggalan di Indonesia. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Namun tentunya meskipun ada pembatasan tidak menyerutkan niat warga untuk merayakan tahun baru dengan doa baru. Kita lihat pemirsa inilah Taiwan sungguh luar biasa pertunjukan kembang api yang disampaikan, yang diperlihatkan di sana. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 5 menit pertunjukannya karena memang ini menjadi pertunjukan tahunan yang selalu dilakukan di Taipei 101 Taiwan. Kita lihat ada sejumlah warga juga di sana yang turut merayakan tahun baru. Dan kita lihat pemirsa, jika tadi di Taiwan ada kembang api di Hong Kong juga tidak kalah meriah. Di mana kembang api di sana juga disampaikan atau dipertontonkan bersamaan dengan lagu-lagu yang dibawakan orkestra khusus untuk memeriahkan tahun baru. Kita lihat pemirsa meskipun pantai Kota Bali tidak semeriah tahun-tahun sebelum pandemi. Namun warga tetap mencoba berkunjung ke sana untuk merayakan tahun baru di pinggir pantai. Memang data yang didapatkan di Bandara Igus Tinggurah Rai Bali, belakangan dari Natal hingga Tahun Baru, banyak sekali penerbangan dari luar daerah menuju ke Igus Tinggurah Rai Bali. Tentunya banyak warga wisatawan yang ingin menghabiskan tahun baru di sana. Sementara di Makassar kita lihat sangkin ramainya warga. Jalanan padat karena warga ingin merayakan tahun baru di titik-titik tertentu dan juga di rumah keluarga mereka masing-masing. Kita lihat Pesta Kembang Api masih dilakukan di Taipei 101 Tower di sana. yang menjadi pertunjukan tahunan yang ditampilkan setiap pergantian tahun. Dan pemirsa kita sudah terhubung dengan Dewi di Bali. Selamat malam Dewi. Seperti apa suasana malam tahun baru di Kota Bali, Dewi? Ya, pemirsa, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah. Semoga di tahun baru ini nantinya kita akan semakin membaik dan Indonesia menjadi lebih sehat. Ya, pemirsa, pahayaan tahun baru di Pantai Kota saat ini memang berlangsung aman dan lancar. Situasi terkini dari Pantai Kota, meski sebelumnya sempat terlihat cepih dari aktivitas wisatawan, namun saat ini kembali padat, jelang detik-detik malam pergantian tahun. Hari ini pun dari polisi yang berjaga dari jajaran Pantai Bali dan Pantai Pasar, terus mengingatkan dari wisatawan dan warga yang masih bertumpur, menggunakan pengeras suara untuk mengintau dan wisatawan dapat kembali pulang dan tidak lagi berada di kawasan putih untuk merayakan talam perjanjian tahun. Sementara untuk aktivitas pusat perbelajaran dan restoran memang telah dihentikan sejak 2022 waktu Indonesia Tengah dan sejumlah lampu juga telah dipadamkan, namun ada beberapa lampu jalan yang pasti dibiarkan untuk penyala. Nah, dan perayaan tahun baru kali ini memang berbeda, maka tidak diwarnai dengan kemeriahan bahagian tempat api, seperti itu Wilson. Baik, terima kasih Dwi Umar Yati atas laporan Anda. Selamat tahun baru untuk Anda dan juga di wilayah Indonesia bagian Tengah. Semoga tadi yang doa, yang diucapkan ini bisa tercapai di tahun 2022. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali satu jam mendatang untuk merayakan tahun baru di wilayah Indonesia bagian Barat. Sekali kami ucapkan selamat tahun baru untuk Waktu Indonesia bagian Tengah. Sampai jumpa.